selamat siang seperti inilah suasana di jalan arteri penghubung bandung cirebon tepat siang ini sebuah truk tronton mengalami kecelakaan tunggal di kawasan cigenel kecamatan pemulihan kabupaten sumidang tepat truk tronton warna hijau ini terjun bebas ke dasar jurang sekitar 20 meter berdasarkan informasi yang kami dapatkan truk tronton ini terjun bebas saat terparkir di halaman sebuah warung nasi yang berada di kawasan cigenel baik berdasarkan pantauan kami di lokasi kejadian tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang diakibatkan dalam peristiwa ini sekitar setengah 12-an awal kejadian kejadian mobil lagi istirahat supirnya ya pertamanya supir tidur di mobil langsung dia turun ke bawah tidur di pinggir mobil saya terus kejadiannya jika ada 10 menitan mobil mundur kejadian tapi kalau menurut keterangan dari sojet ini mobilnya keadaan ke rem direm tidak bilangnya direm ya saya tidak tahu ya itu di dalam kabin tidak tahu direm atau tidak saya tidak tahu direm tahunya itu informasinya informasinya disitu mobil langsung luncur kebelakang itu kalau mobil sebelum kejadian udah lama berapa lama terparkir adalah 25 menitan batu bara kosong-kosong udah bongkar baru pulang ya udah bongkar mau istirahat dulu oh kernetnya nggak ada kening sendiri lihat yang ini ini kira-kira berapa ada 8 meter 8 meter kalau temennya bukan saya ini lagi pergi lagi istirahat lagi ini pas ketika kejadian nggak ada kendaraan yang lewat nggak ada kayaknya nggak ada soalnya kejadiannya itu terlalu cepat gitu kalau kondisi sopir sekarang gimana baik-baik aja adalah sok ada gitu lagi tidur gitu lagi tidur tidak ada sok namun itu aja brand brand iya hampir terjuga iya iya itu iya lupang Rene big tribunes baru saja ketikan mengawancara kami dengan salah satu saksi mata kejadian sebuah tronton yang mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Cigendel Kecamatan Pemulihan Kabupaten Seberang baik dapat kami sampaikan kembali sebuah truk tronton terjun bebas ke dasar jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter atau 2 sampai hingga 20 meter ini dan hingga saat ini truk tronton ini masih belum di evakuasi tidak tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini selamat siang selamat beraktifitas sekitar Andriana melaporkan dari Kabupaten Seberang jangan lupa like subscribe dan share ya